Pemirsa sorai-sorai dan kegembiraan mewarnai acara nonton bareng Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF U22 yang digelar RGTI Bersahabah Grab di Atrium Argo City Mall Depok, Jawa Barat. Dalam duel pabungkas babak penyisian grup B ini, Indonesia sukses menaklukkan tuan rumah 2 gol tanpa balas, sekaligus memastikan langkah ke babak semifinal. Kegembiraan penonton yang mengikuti acara nopar Timnas bersama RGTI dan Grab di Margo City Mall Depok, Jawa Barat, meledak saat striker Timnas Indonesia U22 Marino Suwanewar mencetak gol untuk membawa Indonesia unggul 1-0 di menit 19. Unggul 1-0 membuat sorak-sorai pendukung Timnas terus membahana. Apalagi ini adalah duel akhir babak penyisihan yang akan memastikan langkah Garuda Muda di ajang Piala AFF U22. Tiket di babak semifinal akhirnya mantap digenggam setelah Marenu sukses menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Brand Activating Manager RGTI Bombo mengatakan acara nopar Timnas ini digelar untuk mendukung Timnas Indonesia. Selain menggelar acara nopar, event ini juga dimeriakan dengan live music dan aneka game seperti shooting goal dan dribbling ball dengan beragam hadiah menarik. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Aidius, Ploporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!